Dibolehkan untuk memacu, mengkala menanggungkan urusan. Yang penting kita bisa tampil di TTI Republik bahwa kader demokrat akan bisa jaya. Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Boni Bolangu, Kennedy Maylem menyayangkan keputusan Ketua DPC Partai Demokrat Robi Hunawa yang terkesan menjual partai kepada salah satu pasangan calon. Kekesalan Kennedy dikarenakan Partai Demokrat lebih memilih mengusung pasangan di luar kader Partai Demokrat padahal Partai Demokrat memiliki kader yang kini maju dalam perhelatan pilkada di Kabupaten Boni Bolangu. Umar Ibrahim yang merupakan kader Partai Demokrat maju mendampingi Ruslianto Muno Arfa di pilkada Boni Bolangu, Umar Ibrahim terpaksa harus maju tanpa dukungan dari partainya. Hal tersebut tentu saja memancing kekesalan sesama anggota fraksi Partai Demokrat di DPRD Boni Bolangu, Kennedy Mayle. Menurut Kennedy, Partai Demokrat seharusnya bisa mengusung kader sendiri untuk maju di pilkada Boni Bolangu. Ketusan Ketua DPC Partai Demokrat Boni Bolangu, Robi Hunawa yang mengusung pasangan Hamim Pou, Merlan Uloli, dirasa sangat menyalahi semangat partai yang mendorong kadernya untuk maju di setiap pemilihan kepala daerah. Untuk memaju, mengkala menanggungkan urusan. Yang penting kita bisa tampil di TTI Republik bahwa kader demokrat akan bisa jaya dengan tampilan mau menang atau kader yang memaju. Akhirnya Pak Ibrahim malunya partai. Pak Ibrahim adalah kader dan demokrat hanya menumpang di partai lain. Ya kan? Hanya lobby partai lain padahal kita punya partai. Yang penting adalah pimpinan yang tidak punya koordinasi kepada anggota dan memberanikan anggota untuk harus maju. Kalau boleh tidak siap, kader kan ada. Ada pun yang kader bukan anggota DPR akan bisa maju. Macam Osama. Osama itu kan siap. Malah kita sebagai kader demokrat akan siap untuk mendukung itu. Bukan harus partai kita akan dibuang ke lain, padahal kader kita ada. Saya sendiri terserang. Saya adalah sekretaris terpilih di Musra pada waktu itu. Dan sampai hari ini saya tidak pernah tahu kok kira-kira partai bisa ada di partai lain. Soal rekomendasi itu bagaimana? Rekomendasi kan dari daerah kita tidak pernah tahu. Nah inilah yang kami tuntuh sebagai kader. Apakah Pak Umar Ibrahim sendiri ada mendaftar Pak? Umar mendaftar. Jadi proses seluruh proses. Dia kan sudah tahu bahwa Umar mendaftar. Dia sudah memberanikan diri dan dia yakin. Saya memang soal pimpinan dan partai saya layar. Tapi soal harga diri dari partai. Saya tidak akan di mana-mana. Dan saya akan bisa memilih siapa yang harus saya dukung. Ya karena kita kan sebagai kader. Tidak dihitung bahwa kader kita ini adalah hanya pelongkap, penderita di praksi di DPR. Satu praksi tiga kursi Pak, bukan satu kursi. Masa harga ialah ini. Kita sama-sama membesarkan partai. Bukan satu orang yang menghargai. Ini kader-kader kita di desa. Siap untuk berjuang karena kader kita akan mazu. Keyakinan belia untuk bertarung itu sudah siap. Bahkan tidak diusung oleh partainya sendiri. Dia berupaya untuk mencari partai lain. Ya, itulah keyakinan belia untuk bisa bertarung. Ya, dan itu susah Pak. Itu langkah mau ditemukan. Dia punya partai bahkan memaksa partai lain untuk mendukung dia supaya dia bisa jadi calon. Di Pilkada Bonebolango, Kennedy Maile akan tetap mendukung Umar Ibrahim, teman sesama kader Partai Demokrat yang duduk di DPR Bonebolango. Walaupun Partai Demokrat menyatakan sikap mengusung pasangan Hamim Pou Merlan Uloli, Kennedy Maile siap menerima konsekuensi atas pilihan politik yang diambilnya saat ini. Selamat menikmati.